Sore Tribuners, saat ini kita sedang berada di SDN Kusumberingin yang menjadi salah satu sekolah yang dilakukan regrouping oleh Pemkap Terenggalek pada beberapa tahun lalu. Untuk tahun 2023 ini, Pemkap Terenggalek memastikan tidak akan ada lagi regrouping atau peleburan sekolah dasar di Pemkap Terenggalek. Ini merupakan salah satu sekolah dasar yang dilakukan regrouping oleh Pemkap Terenggalek. Dan kondisinya saat ini seperti ini, informasinya akan dilakukan hibah ke KPU, namun sampai saat ini belum ada kejelasan yang pasti. Dinas Perlidikan Pemuda dan Olahraga Bapak Terenggalek memastikan tidak akan ada regrouping atau merger pada tahun ini berdasarkan instruksi dari Bupati Terenggalek yaitu Bapak Muhammad Nur Arifin. Padahal pada tahun 2022 lalu, ada 13 SD yang diusulkan untuk di regrouping, guna untuk efisiensi belanja pegawai di Kabupaten Terenggalek yang sampai 50% dari APBD. Lalu adanya kekurangan murid di sejumlah SD, dan juga adalah SD SD yang kekurangan guru. Nah beberapa faktor tersebut mengakibatkan adanya usulan regrouping terhadap SD SD yang dianggap bisa dilakukan regrouping dengan SD yang lain. Namun Bapak Bupati menginfeksikan rekaian kekurangan siswa ini salah satunya adalah karena bersaing dengan SD SD swasta yang ada di Kabupaten Terenggalek. Nah untuk mengatasinya adalah SD SD negeri di Kabupaten Terenggalek diperintahkan atau diintruksikan untuk menanamkan pendidikan karakter, bisa berupa nilai kebangsaan yang kental ataupun nilai-nilai keagamaan, dan bahkan dilakukan untuk selesai produk pesantren di SD SD negeri setempat. Dengan ini diharapkan daerah SD negeri tidak kalah dengan SD swasta. Untuk masjid tahun ini, insya Allah kita tidak mengadakan masjid, karena yang terkait dengan masjid itu sebenarnya kan ketika sekolah itu menemang kekurangan siswa, dan di situ ada sekolah-sekolah yang berdekatan. Tetapi ketika di situ sekolah itu sudah terpenuhi, baik itu SDN-nya, tenaga pendidiknya, termasuk dengan siswanya, berarti memang masjid itu tidak perlu diadakan. Untuk tahun 2022 memang kita sempat mengadakan rencana masjid, tetapi ketika dengan adanya sekarang perubahan, perubahan formasi salah satunya yaitu terkait dengan adanya penganggap P3K, berarti yang untuk kekurangan guru itu yang jelas tidak-tidak ada. Termasuk dari perintah wabadi yaitu untuk membuat sekolah-sekolah kita itu bernuansakan pondok, salah satunya seperti itu, atau meningkatkan bisnis karakternya. Sehingga diharapkan di sekolah-sekolah yang mungkin kemarin kekurangan siswa, itu dengan adanya suasana pondok atau peningkat bisnis karakter, itu membuat sekolah-sekolah siswanya lebih meningkat, dan bisnisnya juga lebih baik. Khusus untuk sekolah-sekolah yang di daerah pelosok memang di situ daerah-daerah terpengkel, di situ walaupun kekurangan siswa tetap tidak kita merger, walaupun siswanya itu di bawah 60. Contohnya yang di SDT, di Doro, kemudian di beberapa sebuah yang memang daerah-daerah terpengkel, tetap kita tetap diareksi saja. Karena apa? Ketika di situ di merger, karena memang daerahnya terbatas dengan hutan atau seperti apa, berarti tidak mungkin kita merger, karena itu adalah salah satu bentuk layanan berikitan buat warga membeli kita.